Satu, cepat puas Bang. Cepat puas. Karena kan saya sudah, Yongki sudah dipanggil timnas. Jadi lupa gimana dulunya, awal dulunya, kalau ada libur, Yongki latihan. Yongki nambah, selalu nambah. Itu yang tidak saya lakuin setelah dapat semuanya. Oke guys, hari ini saya bertemu dengan salah satu pemain yang mungkin sewaktu mudanya itu calon bintang besar, yaitu Yongki Ariwi Bowo. Sehat, Yong? Alhamdulillah. Wah, Yongki sudah jenggot-jenggot nih guys. Rambut sudah banyak uban itu daripada abang. Apa kegiatan Yongki sekarang? Ya mungkin latihanlah sama ada Bang Muli, MSG. MSG. Iya, dan ingin anak-anak juga. Oke. Melatih-melatih lah, belajar. Berarti Yongki sudah punya lisensi? Sudah, alhamdulillah lisensi C. Lisensi C-AFC? C-AFC. Tidak apaan ngambil? Tahun 2019. 2019. 2019. Latingnya siapa? Barengan siapa? Sama ini, Mustafa Haji. Oh, bareng Mustafa Haji. Nah, Yongki ini kan sudah domisili di Bandung. Dan anak sudah? Empat. Empat ya? Nah, kalau apapunnya kesibukan kayak sekarang ini Jakarta-Bandung berarti? Ya, Jakarta-Bandung. Itu? Kalau nggak ada latihan mungkin saya pulang ke Bandung. Satu, dua hari, tiga hari baru balik lagi ke sini. Berarti di sini berapa hari? Di sini 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari baru pulang lagi ke Bandung. Nah, ada nggak usaha apa yang Yongki sudah dapatkan di sepak bola? Habis itu ada usaha di luar sepak bola? Alhamdulillah, basicnya keluarga kan berkonfeksi ya. Jadi, nerusin lah usaha keluarga. Kayak, TK di mesin bodir. Untuk usaha mesin bodir. Nah, di mesin kau sakit. Ya, pokoknya di minang konfeksi lah. Terus apa, merek sendiri apa? Yonggen. Apa itu? Baju atau apa? Enggak, bentuk CV-nya aja. Jadi kalau orang yang mau buat? Boleh sih, bebas. Kalau mau produknya sendiri juga bisa. Tapi produk sendiri ada udah? Enggak, enggak. Enggak buat? Enggak, enggak. Kenapa? Karena keluarga fokusnya ke seragam sekolah. Jadi dari kaos kaki sampai topi, keluarga buat. Seragam sekolah? Wah, mantep tuh guys. Apalagi kita di Indonesia kan butuh sekolah. Jadi terus tuh. Iya. Iya kan usaha. Kebutuhan orang. Yongki ini kan, boleh dibilang kalau kalian belum tahu. Ini pertama muncul di Persik Kediri. Di tahun 2008. Dan Yongki ini pas juga bertemu dengan saya. Kalau itu. Jadi Yongki muda itu yang kalian enggak tahu tuh. Di mes tuh sarungan, sarungan. Memang anak ini beda. Bukan tipe pemain yang baru masuk profesional. Terus merasa, wah saya sudah masuk di Persik. Sudah mungkin suka keluar malam. Anda, Yongki anaknya tipenya ya pakai sarungan. Cuma setelah itu saya kaget. Yongki berubah. Awal mula masuk Persiknya itu seperti apa, Yong? Ya mungkin dulu seleksi di U17. Awalnya, Bapak baca koran. Ada seleksi terbuka U17. Persik? Iya, selama tiga hari. Hari pertama Bapak nyuruh, saya enggak mau. Oke. Hari kedua, enggak mau. Hari ketiga, saya dipaksa. Oke. Akhirnya berangkat ke Kediri. Habis itu U17 lolos. Oke. Naik ke usia 23. Habis itu magang ke tim senior. Senior itu sama siapa? Pak Aang ya, Kancil? Sama Kancil sama Koko. Koko. Koko yang main di Cimai. Kemarin ketemu terus sama Koko. Jadi tiga sekawan ini, Yongki kan dari Tulungagung ya? Iya, benar. Aang juga ya? Dari Tulungagung semua. Koko juga? Juga Tulungagung. Tuh, jadi memang Tulungagung ini salah satu, bukan banyak ya, tapi beberapa bibit seperti Pak Jok... Singgipitono. Singgipitono. Jadi dari 100 pasti nyantol nih, 23. Nah, setelah saya di persegi tuh guys, saya berharap Yongki ini bisa melambung, tinggi. Dan akhirnya tercapai. Nah, dari Kediri tuh, Yongki mendapatkan banyak kesempatan kan bermain. Iya, benar. Apalagi setelah ingkannya yang dulu kayak Gonzalo. Yang rasionalisasi tuh kan. Akhirnya striker kita, Yongki sama Sakti. Sakti, ya. Wan Sina. Ada tuh golnya guys, masih saya simpan. Mungkin saya akan tayangin nanti. Yang umpan dari saya, one, two. Ya, back kill. Back kill tuh, abis itu dia cetak gol. Ini, bali Yongki. Lebar. Amka Amsa. Masih dengan pergerakan. Dan kembali Yongki di dalam kotak penalti. Dan sepulat dan akhirnya gol. Di menit-menit akhir, babak pertama akhir. Nah, waktu di Kediri tuh kan banyak yang bilang bahwa Yongki ini wonder kid. Calon pemain masa depan striker Indonesia. Nah, Yongki juga sempat melihatkan kabar-kabar itu. Nah, perasaan Yongki seperti apa? Ya, seneng lah. Alhamdulillah. Jadi, bisa jadi pemain bola profesional lah. Apalagi, bisa dulu kan ada Bang Sakti, ada Bang Mai, ada Abang juga. Yang bisa ngebimbing, masih ngasih tau gimana cara main bola yang bener. Ada juga Mas Haryanto dulu kan. Ingat banget itu. Sapari ya. Ya, sama Rasul Yuli juga. Ya, seneng lah bisa menjadi pemain bola profesional. Nah, setelah dari berapa musim di Persik? Satu musim kan. Oh, berarti bareng keluar juga? Iya, keluar. Oh, habis itu ke? Arema. Arema. Nah, di Arema inilah Yongki menjadi buah bibir lagi. Ya kan? Nah. Yang Abang masih belum tau ini apa sih yang membuat Yongki hilang dari peredaran? Salah itu. Satu, cepat puas Bang. Cepat puas. Karena kan saya sudah, Yongki sudah dipanggil timnas. Oh, oke. Jadi, lupa gimana dulunya, awal-awal dulunya, kalau ada libur, Yongki latihan. Oh. Yongki nambah, selalu nambah. Itu yang tidak saya lakuin setelah dapat semuanya. Oke. Jadi, itu pelajaran berharga guys, karena belum ada kata terlambat. Ya. Belum ada kata terlambat buat adik-adik juga. Ya. Jangan cepat puas, karena semua itu bisa saja langsung hilang. Bahkan rusak semuanya. Rusak semua, ya. Karena saya tahu, Yongki ini bukan yang saya bilang tadi. Dia ini pemain yang bukan yang mau hura-hura dunia malam, atau berpesta layaknya pemain profesional. Bukan. Nah, itu yang saya masih, kok bisa, Yongki, menurun. Karena digadang-gadang bakal menjadi striker masa depan di Indonesia. Jadi, itu jawabannya bahwa memang cepat puas ya. Ya, benar. Apalagi dapat tim sebesar arema kala itu. Benar. Dan Yongki sempat dijadikan captain. Ya, pernah di AFC. AFC. Dan Yongki timnas bareng saya juga 2010, guys. Nah, dari situlah mulai Yongki menurun, ya. Ya, puas diri. Bukan dari kualitas, tapi ya itu tadi. Cepat puas. Puas itu ya. Itu penyesalan yang penyesel banget lah pokoknya. Penyesel banget, ya. Habis itu, abang ngajak mau ke mitra. Mitra Bukar. Yongki memilih persisam. Nah, mungkin itulah jalannya. Tapi kalau persisam tidak jelek, saya juga pernah persisam. Cuman, saya melihat Yongki di arema ini lagi bagus. Ini anak kalau tidak ada yang membimbing, dan usianya masih muda. Nah, ini saya takutnya pemain ini lupa daratan. Dan akhirnya memang terbukti. Kalau itu dulu dia yang ikut saya ke mitra, mungkin insya Allah beda cerita. Karena saya selaku pemain senior, saya selalu mendidik adik-adik. Jangan cepat puas. Harus rajin lagi latihan. Nah, kenapa kok itu hari Yongki tidak mau ikut dengan abang? Dulu pertamanya kan banyak striker juga di sana. Ada bang Sakti segala macam, ada jajang segala macam. Takutnya, menit bermain itu kurang. Terus, ya itu sih alasannya. Tapi Yongki kan percaya diri bahwa saya sudah main bagus di Persik, main di arema bagus. Iya kan? Kenapa kok enggak punya kepercayaan bahwa saya masih bisa bersaing nih? Atau enggak saya duet sama Bang Sakti? Sama ini, satu lagi. Mitra Kukar kan tim yang baru muncul. Oke, jadi itu pemilihan. Jadi enggak salah juga guys. Cuma yang saya sesalkan itu, Yongki kan biar bagaimana ini, saya melihat. awal datang ke Gediri itu, saya melihat. Jadi, sayang nih anak kalau dia cepat hilang dari peredaran sepak bola. Karena bisa skill Yongki, wah, sprint, shooting, sambil sprint, sambil shooting dia bisa. Ini anak nih. Cuma, ya, yang saya bilang tadi, tidak ada kata terlambat. Yongki sekarang usia berapa? 32 tahun. 32 tahun. Masih bisa lah, masih bisa untuk Liga 2, Liga 1 pun masih bisa. Sama menurut abang. Nah, setelah masa sulit itu, di mana, di klub mana? Masa sulit bahwa Yongki merasa itu, wah, kok saya menurun nih? Di Persisam itulah. Oh, oke. Di Barito saya udah ngerubah. Ngerubah apa? Polah, kembali lagi. Seperti ke diri awal itu. Bener, saya sering latihan, sering itu. Ya, akhirnya muncul kepercayaan diri lagi di Barito Butra. Terus itu diingetin juga sama istri kan. Jangan ngelakuin hal yang seperti itu lagi. Oke. Karena pernah ditanya, nesel nggak? Ya, saya bilang, pasti nesel banget lah. Oh, berarti ada sendiri ya? Berarti ya, hebatnya Yongki ini sadar. Ada juga orang yang nggak sadar-sadar. Saya tetap bagus kok. Padahal, dari mata orang itu, bahwa lu udah menurun. Ya, dari situ. Apalagi dulu kan, habis yang timnas itu kan operasi itu kan. Meniskus kan? Meniskus. Itu kan orang berpikirnya, oh, udah cedera parah nih. Padahal enggak. Cepatnya cuma mensus saja kan. Orang berpikiran udah yang... Habis dari timnas, kita itu kemana Yongki? Saya cedera dulu kan? Habis itu ke? Arema. Oh, Arema masih ya? Oke. Jadi, di Barito itu, memulai lagi? memulai. Buat, merubah hal yang jelek, jadi kembali lagi. Buat, gimana sih, dulu awal-awal saya bisa main bola, gimana saya bisa berpresentasi, jadi saya lakuin lagi. Akhirnya di Barito bertahan? Saya 4 tahun di Barito. 2 tahun, habis itu keluar, habis itu balik lagi ke 2 tahun. Nah, keluar dari Barito ke mana? PBR. Dulu kan pengen deket amat keluarga, awalnya. PBR yang Mas Bambangnya? Setelahnya. Oh, setelahnya. Setelahnya Mas Bambang. Habis itu balik lagi? Habis itu kan, stop liga. 2015. 2016 balik lagi ke Barito. Sampai? 2018, eh, 2017. 2000, sampai 2018 berarti. Berarti Yongki di Liga 1 itu, di tahun berapa terakhir? 2018. Tuh guys, di 2018 dia masih usia emasnya. Itu yang saya sayangkan. Jadi, saya ini, kalau sudah kenal dengan pemain, Yongki bisa tahu sendiri. Itu saya, bagaimana sebisa mungkin, mendidih anak ini, bisa sampai sukses. Sampai betul-betul dia memang, sudah saya bisa lepas. Contoh, Jajang, Zulham, dan masih banyak lagi. Jadi, ketika, saya sudah tahu, anak ini sudah bisa, menjaga dirinya, itu saya lepas. Saya cuma pantau dari luar. Nah, itu yang saya menyesalkan juga dulu, karena, kenapa kok saya, nggak memaksa Yongki, untuk terus, ikut sama saya waktu itu. Karena yang dekat sama dia, yang nggak ada lagi, kalau bukan saya, dikediri. Karena ya, saya memang sama, dari, kayak Yongki, awal mula masuk PSM ya, pakai sarung, jadi, itu sempat saya selalu tegur Yongki, selalu saya omongin ke teman-teman dekatnya, saya bilang, Yongki suruh berubah, jangan cepat puas. Dan, Alhamdulillah, dia malah sadar, sendiri, di Barito. Nah, setelah, 2018 itu, Yongki kemana lagi? Saya, di Aceh. Aceh. Liga 2. Liga 2. Habis itu, pindah ke Perserang. Jadi, berarti habis dari situ, udah berkecimpung di Liga 2. Sempat kemarin juga, seleksi di Rans. Cuma, kondisi masih belum siap, tidak kayak begini bodinya. Masih agak gemuk. Saya masih yakin, sampai saya bilang ke agennya, bahwa, saya masih yakin ini dengan Yongki, cuman, satu, saya belum tahu, apakah Yongki udah berubah. Kalau itu, dan juga dari postur, badannya juga, mungkin kita, jangan yang dia, saya aja. Cuman, di umur 3-2 ini, Insya Allah, kalau nggak di Liga 2, Liga 1, mungkin Yongki masih bisa bersaing. Karena, usia belum terlalu, tua sih menurut saya. Ya, 3-2. Dan, kita bisa lihat, kondisi Yongki sekarang, sudah fit. Nah, ilang beban penyesalan itu, kapan? Saya kembali nih, Yongki yang dulu. Benar-benar ilang. Waktu di Barito itu, benar-benar nge-push. Apalagi, dapat pelatih, ikut Salaudin kan. Dia yang selalu, fisik aja dulu, fisik-fisik, fisik-fisik. Nah, itu, jadi, sadar kalau, fisik itu penting lah. Nah, setelah, Liga 1 ini, apakah, Yongki ini, punya, penyesalan, kok saya di Liga 2 ini, harusnya saya Liga 1. Ya, pastilah, penyesalan itu pasti ada. Kenapa bisa main di Liga 2, maunya kan, main di Liga 1. Karena kualitas kan, kualitas tahu kan. Ya, ya itulah, dikembaliin lagi lah. Mungkin, harus, tahu orang lain, kalau, saya bisa, balik lagi. Balik lagi. Dan kemarin, terakhir di Balipapan ya? Balipapan. Balipapan. Ketemu juga. Seperti di Sri Jaya juga kan. 2019 kan di Sri Jaya. Sri Jaya. Terus kemarin di, Badak Lampung. Badak Lampung kan. Badak Lampung, apasih kan stop Liga. Badak Lampung kan Liga 1 kan? Liga 2. Kan di Garasi 31, saya masuk. Oke. Saya tak ada tawaran dari Persi Kediri juga. Nah, itu kenapa? Kenapa kamu tolak? Karena saya udah, deal pertama, dealisan sama, Badak Lampung. Itu udah bener-bener mau, pesawat mau take off nih. Dari? Ditelepon dari Kediri. Saya mau udah perjalanan ke, mau perjalanan ke Lampung. Oh, dari sini? Dari Jakarta? Dari Jakarta, Soekarno-Hatta. Saya mau take off, mau masuk ke sawat, ditelepon sama Persi Kediri. Balik ke Kediri, saya bilang, aduh. Itu Liga 1 Kediri? Liga 1. Tahun ini apa? Tahun 2020 itu. 2020. Yang stop langsung COVID itu ya? Ya, stop langsung COVID itu. Itu nyesel ya nyesel sih sebenernya. Kenapa? Karena kan etikanya saya gak enak. Saya udah diri sama tim satu. Harus ke tim lain kan gak enak. Betul. Karena kita juga tinggal di Indonesia kan. Harus ada adabnya lah. Tapi ya, itulah jalan hidup. Gak bisa kita sesali, tapi kita akan membuktikan bahwa saya akan siap lagi. Siapa tahu Persi Kediri, Kus Rauka ini kan, terus yang punya para Persik Mania, biar bagaimanapun ini, Yongki lahirnya dari Macan Putih. Siapa tahu ada tawaran ya kan, ntar Arthur, coba ya kan, Arthur, ini legend Persik dulu nih. Ini, waktu di Kediri ini, asal dia gak main, orang teriak. Yongki, Yongki, Yongki. Main cetak gol. Berapa gol itu Ari? 7. 7 ya? 7 gol. Itu, kita betul-betul gak ada pemain. Gak ada pemain. Asing ya? Cuma satu, apa, Fagundes. Nah, selama karir ini, Yongki udah cetak berapa gol? Gak tahu berapa. Nah, itu harus dihitung. Nah, inilah, buat teman-teman, untuk kalian mengingatkan, bukan mengingatkan apa ya, data diri, harus ditahu. Karena pemain luar aja, bisa dia tahu golnya berapa kan. Nah, itu untuk menjual juga. Untuk adik-adik muda ini, jangan mengharapkan agennya. Karena agen juga, kadang, bukan hanya satu pemain yang dia urusnya kan. Iya, benar. Banyak. Jadi kita juga harus tahu tuh. Yongki juga saya bilang, kumpulin setiap, Yongki bikin gol, apa, jadi tuh, salah satu untuk menjual, dan juga membangkitkan. Iya. Setiap kita lihat gol, dulu saya bisa begini. Itu, itu sampai sekarang masih dilihat. Masih. Masih. Masih dilihat. Saya punya CD-CD-nya, waktu kita main di Kediri, yang paling saya ingat kan, Kediri, lawan Persib, lawan Persija, itu masih ada semuanya di rumah. Dia cetak gol nih, lawan-lawan tim besar guys. Jadi mentalnya udah, udah, dari usia berapa kemarin tuh, di Kediri dong? 19 ya. Dia di 19 udah cetak lawan Persib, lawan Persija. Jadi, itu yang saya bilang tadi. Anak ini calon, calon, calon hebat, jadi striker Indonesia, cuma ya, namanya, garis tangan, Tuhan sudah menentukan, ya, mau di apa. Ya kan, walaupun kita ngoyok, tetap aja, kalau memang Tuhan bilang begitu. Nah, untuk kelanjutan ke depannya nih, Yong, apa Yongki planningkan? Iya, mungkin saat ini latihan aja lah. Latihan, sambil nunggu klub juga kan, nyiapin diri, buat jadi, kalau masuk ke klub tuh, kita udah bener-bener siap, otot segala macam, fisik segala macam. Beda sama kayak kemarin, di Ransi ya, Uji? bener. Itu masih, badan masih gemuk juga. Jadi, siapin semuanya, biar ngasih tau kan, nanti ke klub, atau kita masuk ke klub. Gue udah siap nih. Oke. Apalagi, kompetisi ini tinggal, sebulan kan? Iya. Sebulan. Dan itu, pasti banyak klub juga yang mencari pemain. Bener. Dan, Yongki berharap, pengen di Liga 1, apa di mana aja? Ya, saya di mana aja ya, kalau memang rezekinya, ada rezeki di Liga 1 ya, semoga aja lah. Insya Allah. Ya, saya di mana aja, yang penting, saya tunjukin aja maksimal, saya bisa ngasih yang terbaik, buat tim tersebut. Nah, yang buat, saya ini bukan kecewa, tapi sedih ya. Sedih tuh, melihat, teman yang punya potensial, terus, di masa masih kemasannya, itu masih seleksi. Itu, abang tuh kemarin lihat, Yongki kok, dini anak, seleksi. Padahal, kalau dipikir, kualitasnya ini, mumpuni dulu. Itu kan, sebagai, teman, abang, kan, harusnya, lu gak perlu seleksi. Lu, kau ini punya kualitas, Yong. Tapi ya, jalan karirmu itu yang, membuat, kau harus seperti ini, di depan. Tapi ya, Alhamdulillah, karena, Yongki sudah, tahu bahwa, memang, punya kesalahan, saya juga dulu, yang bandel, tahu kan, abang bandel gimana, tapi, ah, saya gak bisa begini nih, kalau saya harus, terus, lama bermain. Saya harus rubah. Nah, itu hari, kalau abang kan, ada teman tuh, kayak Firman, kayak, mas Bambang, itu yang mengingatkan. Nah, Yongki itu, gak ada yang mengingatkan, kalau itu. Itu mungkin yang, perbedaan dengan, abang. Ah, dulu ada bang sebenarnya. Cuma, sayangnya, waktu itu, memang, cuek gitu loh orangnya. Merasa saya ini Yongki, gak mau nerima, masukan. Setelah satu tahun itu, baru, saya sadar sendiri. Oke. Dulu tuh, ada abang Robi. itu yang selalu mengingatkan, ada AEK, itu yang selalu mengingatkan. Di Persisam? Iya. Oke. Di Persisam itu. Cuma kan, karena belum, pernah, apa namanya, sebab akibatnya, belum tahu, nah waktu satu tahun itu, baru tahu, akibatnya tuh seperti ini loh, kalau kamu lakuin hal seperti itu. Jadi, merasa, ya itu tadi, cepat puas, jadi gak mau denger, orangnya. harus ya ke kondisi, harus tidur teratur. Betul. Itu. Nah, kalau abang sih, dulu Bang Kurniawan, yang menjadi kiblat. Kiblat abang menjadi contoh, yang positifnya. Dan hebatnya, Bang Kurus tuh, sebagai senior, beliau tuh, gak pernah menganjurkan, pemain muda itu, mengikuti apa yang dia lakukan dulu. Itu, itu, itu abang ambil. Cuma abang kan masih muda ya, masih, ah, tapi punya, kesadaran, dimana, usia apa itu, belum terlambat. 24 kalau gak salah. Wah, ini udah gak bisa nih. Kalau saya mau panjang main bola, saya harus rubah, cara hidup, sebagai seorang atlet. Itu, ya mungkin, kalau Yong Kim mendengar, Robby sama Eka sih, bisa jadi. Tapi ya itulah, kehidupan Yong. Sebenarnya, itu, pernah abang bilangin, waktu di balik kapan? Waktu kita satu kamar. Abang pernah bilang seperti, waktu di kediri? Waktu di kediri, kita masih satu kamar. Abang bilang, kamu gak boleh gini, gak boleh gitu, itu. Itu sebenarnya udah abang, bekalin nih sebenarnya. Saya ini lupa guys, karena saking tuanya udah kan. Sama hal yang paling saya ingat tentang Bang Hamka. Waktu itu, sore mau main, siang ini, Bang Hamka telpon. Yong lagi di mana? Itu kalau buat saya itu, wah, di kediri itu? Wah, di kediri, masih di kediri. Saya ingat banget, abang nelpon, Yong lagi di mana? Saya bilang, Yong lagi makan soto, Bang. Karena kan dulu, Yong lagi kan, gajahnya kan ikut, usia 23. Lagi makan soto, saya bilang. Terus, abang marah. Kamu, kenapa makan soto? Itu pertanyaan pertama. Nanti sore itu mau main. Kamu mau dapet tenaga dari mana? Terus saya bilang, saya ada uangnya, masih buat beli. Bisa, cuma bisa, bisa beli soto. Mulai dari situ, abang nyuruh saya, buat makan di rumah. Saya aja lupa guys, karena mungkin saking tuanya saya. Itu hal yang paling saya ingat, dan gak bakal saya lupain. Saya aja sampai lupa, sekamar sama Yongki. Karena, jujur, saya pemain ini suka, sekamar, sama pemain. Mudah, tentunya. Ada Yongki, mungkin Yongki yang ingat, saya lupa Yongki. Kurnia Mega, dulu jamannya di Persijaim Robi. Terus, pindah lagi sama siapa tuh, Jajang, di Timnas juga, pemain muda. Jadi, saya itu, ingin memberikan, apa ya, contoh yang baik, bukan juga, karena saya juga, zaman itu masih, suka keluar malam guys. Tapi, saya ini, ingin mendidik bahwa, ini loh, seorang amkamsa tuh, sama dengan kalian. Kehidupannya dulu, dari kampung, hidup ini. Jadi, kalian tuh harus kuat. Kuat secara mental, bahwa, ketika, kita sudah mempunyai mental kuat, kita tuh, sudah tahu situasi. Situasi ini, yang mungkin bisa, membuat prestasi kita, turun, suatu hasil ini, bisa mengangkat, prestasi kita naik. Jadi, itu saya sukanya, sama pemain. Dan juga, saya seneng, suruh bikin teh guys. Jadi, kalau pemain muda tuh, ya, jujur, didikan, senior-senior saya dulu, Ternyata, awalnya tuh, wah ini, senior kok kurang ajar sih. Loh, di PSM tuh, bawa sepatu, cuci, Pirobaldo Bento tuh, Pirobaldo, terus Yosep Leono, eh, cuci sepatu. Cuma kurang ajar ini. Belikan makanan. Cuman, pas mereka, saya sudah, keluar dari PSM, saya, oh ini tuh, didikan mereka. Ya, itu sempat saya, terima juga kan, di Kediri. Tapi, di balik itu, senior tuh, ngasih banyak banget, kayak sepatu. Betul, betul. Bang Robi, Bang Mai, itu pasti ngasih sepatu. Betul, betul. Yang buat kita menunjang, kita buat prestasi lebih baik. Betul, betul. Jadi itulah, nanti Yongki juga sebagai senior, banyak kan di adek-adek di MSG, Yongki kasih masukkan bahwa, senior ini bukan, contoh satu yang saya bilang tadi, bahwa, yang kita suruh, senior ini suruh cuci sepatu, suruh apa, suruh semirin, suruh beli apa, jadi itu jangan dibuat, kalian tuh merasa, wah, rendah, bukan. itu justru melatih mental. Bener, bener banget. Bahwa, saya harus, injek bumi nih, saya waktu dulu belum jadi apa-apa, dulu saya masih disuruh-suruh juga, nah itu, itu yang harus, Yongki berikan, kepada adek-adek, kan bangga juga sekarang, Yongki, kalau ada, penerus, didikannya maksudnya kan, bahwa, wah, saya dididik sama Bang Yongki, jadi, itu guys, cerita dengan, Yongki Harriwi Bowos, semoga kalian juga, eh, tetap mendoakan, dan mensupport, karena, Yongki belum habis, masih 32 tahun, dan kita doakan, dia bisa, dapat, klub, Liga 1, atau Liga 2. Amin. Oke, Yong, terima kasih banyak, atas waktunya, sama-sama. dan, sukses, amin. ke depan, kalau memang, ada kesempatan ambil B, ambil B. Siap. Atau enggak, mau jadi, Youtuber juga bisa. Oke, Yong, terima kasih sekali lagi, waktunya. Go guys.